Pada video ini saya akan berbagi mengenai cara membuat dan menautkan Sibeng di aplikasi Shopee. Jika teman-teman belum tahu, yuk silahkan lihat video berikut ini. Di sini, langsung saya praktikan cara membuat rekening Sibeng dan menautkannya langsung di Shopee. Pertama, kita buka aplikasi Shopee. Setelah itu, pilih tab menu saya, kemudian pilih ikon gerigi atau ikon pengaturan, lalu pilih menu kartu dan rekening ban. Jika belum terhubung, tampilannya seperti berikut ini. Langsung saja, klik hubungkan Sibeng bayar instan. Nanti kita akan masuk pada halaman pembukaan rekening. Klik saja, buka atau hubungkan rekening. Nah di sini, akan muncul nomor HP yang terdaftar di aplikasi Shopee. Klik lanjut. Lalu kita akan dikirimkan kode OTP melalui SMS. Buka SMS. Lalu ambil kode yang diberikan. Masukkan pada halaman Sibeng. Lalu kita akan diminta untuk verifikasi. Di sini karena saya sudah mengaktifkan Shopee Pay di aplikasi Shopee. Jadi saya bisa verifikasi menggunakan Shopee Pay. Tapi jika teman-teman belum aktif Shopee Pay-nya, kita bisa pilih ambil foto e-KTP. Klik selanjutnya. Nah otomatis, data di Shopee Pay akan diinputkan di sini. Klik selanjutnya. Lalu kita akan diminta untuk verifikasi wajah. Klik mulai. Jika sudah, tinggal isi informasi diri pada formulir ini. Isi saja sesuai keinginan. Jika sudah klik selanjutnya, centang syarat dan ketentuan. Klik hubungkan. Jika sudah seperti ini, proses pembuatan dan menautkan akun ke Shopee sedang diproses. Sesuai dengan pengalaman saya kemarin, itu tidak sampai dari 2 menit langsung berhasil dihubungkan di aplikasi Shopee. Untuk melihatnya, apakah sudah terhubung atau belum, kita bisa ke menu pengaturan, pilih kartu dan rekening ban. Jika tampilannya sudah seperti ini, batalkan penghubungan, berarti rekening si bank kita sudah berhasil dibuat dan dihubungkan. Ada pun cara melihat rekening si bank. Pada menu saya, pilih si bank. Nah nanti ada nomor rekening kita di bagian kiri atas. Jadi mungkin seperti itu. Semoga saja info sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.